Beri banyak pelajaran, terbongkar status hubungan Tau Kurian dan Celia Thomas, suami Ria Ricis bingung. Akhirnya, status hubungan Tau Kurian dan Celia Thomas terungkap. Awalnya, suami Ria Ricis itu mengaku bingung. Lalu, Tau Kurian pun mengungkap kondisi rumah tangganya dengan Ria Ricis. Di tengah isu tak sedap antara Tau Kurian dan Celia Thomas, Ria Ricis menuliskan pesan haru. Isu hubungan Tau Kurian dan Celia Thomas berawal dari kebersamaan mereka saat menghadiri gala premier layang putus demofi, terlihat Celia Thomas yang mengikuti kemanapun Tau Kurian pergi. Sontak, potret yang beredar di akun gosip itu menjadi viral dan menuai komentar. Banyak yang mempertanyakan seperti apa hubungan Tau Kurian dan Celia Thomas hingga menuding Celia Thomas menjadi gandengan Tau Kurian. Akhirnya, pria berdarah acah itu menanggapi isu yang sedang hangat berdar. Tau Kurian membantah soal kedekatannya dengan Celia Thomas. Ia bingung soal kabar tersebut. Yang viral apa ya? Karena saya memang nggak ada apa-apa, melansir dari YouTube Be Intense Investigasi. Tau Kurian mengatakan, ia diundang dan bertemu Dery yang tak lain adalah managar Celia Thomas. Saya diundang dan ketemu teman saya juga, Kak Dery, kata Tau Kurian, saat ditanya mengapa Ria Ricis tak turut hadir. Ayah Moana itu menjawab soal kesibukan Ria Ricis, ya karena ada kegiatan juga. Seperti yang diketahui beberapa bulan ini, rumah tangga Tau Kurian dan Ria Riki sedang tertimpa isu tak sedap. Keduanya terlihat mulai jarang mengunggah kebersamaan di media sosial masing-masing. Namun, saat ditanya mengenai rumah tangganya, Tau Kurian menjawab, jika hubungannya dengan Ria Ricis baik-baik saja, Alhamdulillah baik-baik saja, saya mohon doanya. Ya, kita kan namanya juga keluarga jadi insya Allah baik-baik saja, mohon doanya ya, kata Tau Kurian. Belakangan diketahui pernikahan Ria Ricis dan juga Tau Kurian tengah jadi bahan gunjingan netizen. Hal ini, lantaran keduanya sudah jarang tampil bersama hingga berbagai unggahan keduanya bak mengkode pernikahan Ria Ricis dan Tau Kurian sedang tak baik-baik saja.